Hari ini 5 kloter jamaah haji asal Indonesia dijadwalkan menuju Masjid Bir Ali untuk mengambil mikat yang kemudian disusul kloter jamaah haji selanjutnya esok. Untuk mengetahui informasi terkini kondisi jamaah haji Indonesia di Tanah Suci, kita telah terhubung dengan jurnalis Windy Diyah Indriyartari langsung dari Madinah Arab Saudi. Ya Windy, apakah 5 kloter awal jamaah haji asal Indonesia telah berangkat menuju Masjid Bir Ali untuk mengambil mikat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 kloter jamaah haji dari Madinah itu baru akan berangkat pada pukul 14 siang nanti, jadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mereka masih akan mendapatkan makan siang di bis dari Madinah, itu yang terakhir makan siang yang terakhir. Jadi nanti akan ada dari 5 kloter itu akan ada dibagi 2 tahapan pemberangkatan, yaitu yang paling awal adalah pukul 2 siang nanti, kemudian yang berikutnya 2 kloter itu di pukul 4 sore. Ya Windy, lalu bagaimana kondisi jamaah haji asal Indonesia pada saat ini yang tengah berada di Tanah Suci? Jumlah jamaah haji Indonesia yang sudah sampai di Madinah itu sekitar 50 ribu jamaah, dan saat ini ada 54 jamaah yang sedang dirawat. Yaitu 34 ada di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, kemudian 20 lagi ada di Rumah Sakit Arab Saudi. Nah, jamaah-jamaah yang sakit ini mungkin mereka tidak bisa ikut kloternya untuk diberangkatkan ke Mekah. Jadi, bila keadaan mereka masih belum memungkinkan untuk mengikuti kloter, maka mereka akan dievakuasi bersama-sama dengan tim peguja kesehatan pada setelah selesai pemindahan gelombang pertama jamaah haji Indonesia. Jadi, yang terakhir nanti pemberangkatan dari Madinah ke Mekah itu 16 Juni. Jadi, mereka akan dievakuasi setelah itu. Baik, terima kasih atas informasinya Windy Dia Indriantari langsung dari Madinah Arab Saudi.